hai hai oke sing jenangnya cakram seret montore supra lama ya di telahnya ya dilengah Mari ngarep Mari ngarep lancar Hai Maring Buri kejut iya Hai Maring Buri langsung gasut ya seret banget Maring Buri Mari ngarep lancar Maring Buri ya iya iya apa kisah nenek Hai besok rasa kesuen langsung dibongkar selapa pakai ngenten nih kunci E5 kunci bintang tempat puluh dan dibuka eh eh Hai karena piringan nevis jeklong tengahnya tadi ini kalibernya dilepaskan susah tanpa saya nyangkut eh tanpa saya si kandel si jimening masih kandel seburung dicopot ke dikendoni disin kalau kunci tebulu atau t8 benda nih mak ceklok ha bisa gendok terus kencengi maneng seperti lebih tinggoknya poten kepenak kaya dikendoni kalau liruk bisit ceklok wih sekencengnya maneng kembali dicopot nah terus dipompa sampai metuk oh singhiji nah ini macet satu kayak mulanya seret eh singhiji lancar ntut ntut singhiji maneng orang gelom modot oke dikendol men supaya tanpa se piston singhiji maneng modot nah namen modot itu ya wis wis siap nah banyu oke kan wis mentok kalau bisa mentok maneng kita dicopot nah kan namo wis dikendoni mau sih nangkainnya anak ringnya jangan nanti ilang ring nangkainnya kudunya anak ringnya maneng tapi kayak langka terus dia dicopot nah 6 bagi dicopot tarik karotan ya minyak rem nah ini sampai dibersih semprot pakai air biar ceknya nggak ngelupas kena minyak rem bersih KBG celah-celahe jeruk nah ya pokoknya nanti bersih lah karetnya ini sudah melar kita ganti saja kalau mengeluarkannya aja gini cepok nah ya kita ganti yang baru ini sudah dapet 2 tuh ya sudah melar nah ini satu nya lagi cara masangnya gampang saja kasih sedikit oli di bagian luarnya ini utama di pentolnya dan disininya sedikit saja nah udah kemudian gunakan kunci L masuk ke sini dan kita dorong dari sini ya jangan dari sana nanti kebalik masuknya dari sini pelan-pelan saja jangan terlalu maksa oke kalau terlalu maksa malam nanti sampai masuk dilap lagi untuk satunya lagi mana tadi yang baru ini ini yang lama, ini yang baru kita ganti kita masukkan ke sini sudah, sudah jadi tinggal dikasih pelumas nanti saja ya, kelanjutnya pasang seal yang disini ini sudah kita bersihkan masukkan seal ke sini sealnya ini mana yang lainnya ini, ya sealnya cuma 2, harusnya 4 tapi ini sudah tinggal 2 jadi ini kita ganti semua tara ini kan 2 seal oli biar olinnya gak bocor nah ini seal debu biar debunya gak masuk kayak gitu malah yang ini dibuang selanjutnya pasang seal di dalam sana ada tempat penuh seal tadi sudah dilepas dan dibersihkan ini tinggal kita pasang aja untuk bersihnya ya gak usah direkam ya kelabung ini cuma dibersihin kayak gitu aja pakai air pakai sabun jangan pakai bensin masukkan seal jangan sampai ngelipat ya harus benar-benar rata kayak gini itu ngelipat tuh ini harus dibenerin pokoknya gak boleh ngelipat lanjut masukin piston ini sudah dibersihkan ini sudah dibersihkan masuknya lancar tadi keluarnya seret karena kotor nah enak tok ini sudah beres kemudian kasih fat di lubangnya ini sedikit saja gak usah banyak-banyak kalau terlalu banyak kalau terlalu banyak malah mengganggu dia di dalam itu kecepak di bracketnya juga ini namanya bracket bracket kaliper kalau ini bengkok ya wis jamin seret karena ini sudah enggak sejajar masukkan kocok-kocok dulu biar fat yang di dalam merata masuk dia akan mentut-mentut kayak gini tuh ini jamin lancar kayak tinggal kita pasang oh iya kampasnya dibasang dulu oh kampasnya belum dibersihin kita bersihin dulu aja pasang lagi mas mas bayu palembang mas bayu palembang hadir hadir ya mas bayu palembang semoga sehat selalu buat masnya dan keluarga amin teman-teman seluruh penonton juga ya mudah-mudahan dirancarkan rezekinya diberikan umur panjang dan dimudahkan segala urusannya amin terima kasih buat semuanya yang sudah selalu setia oke kita pasang langsung dibaut saja pasang baut minyak rem untuk ini gak usah dipasang dulu nanti terakhir kalau sudah diisi minyak rem dan sudah jadi belakangnya sudah kemudian buka atas aduh atas aduh atas oke isi sampai penuh nah udah tinggal dibiarin sampai turun nah itu langsung gelembung-gelembung tuh tuh langsung gelembung-gelembung biarin baik gak usah diputik lah pokoknya dibiarin baik biarkan sampai minyak rem yang baru turun atau yang warna merah sambil ini kita bersihin karena biasanya itu mampet tuh masih keluar ya gelembungnya banyak banget mampet ya ini harus bolong nah ini yang merah sudah keluar ini gelembungnya tapi masih ada kita biarin dulu sampai gelembungnya habis itu kan masih ada gelembung sambil ditengok ya atasnya jangan sampai kehabisan kayaknya sudah ini oke kita coba tutup kencengkan pompa dulu biar pistonnya keluar sehingga kapas remen jepit kirinya ini masih dalem ini masih dalam berarti masih ada angin nah ini ditekan set ya ditahan kemudian ini dikendorkan biar anginnya keluar tapi atas tetap ditekan handle-nya tetap dipencet nah sudah dikendorkan keluar minyak kemudian kita kencengkan lagi baru ini dipompa lagi biasanya jadi nah tuh langsung jadi ya udah gak dalem sip ini kita siram biar minyak remnya gak menglepas si cat tambahin sedikit nah udah tinggal ditutup ya sudah cetek seperti cakram seharusnya kemudian kita coba puter apakah masih seret apakah tidak nah disinilah hasil yang akan menentukan mas bayu palembang mas bayu ke depan lancar ke belakang nah os lancar ini gak saya rem ini gak saya rem ke depan coba kalau piringannya rata jadi ini mungkin akan lebih lancar oke cek lagi takutnya masih ada kentok serang 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 segini menunggu malu sangat deng deng eh bapaknya bisa jaga suen wish mari montor ya Terima kasih.